Jelang lebaran, Pemda DIY jamin tidak ada lonjakan harga sejumlah bahan pokok. Cukupnya ketersediaan pasokan dan pasar murah menjadi dua alat yang dipakai Pemda untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok. Satu minggu jelang lebaran, Pemda DIY terus memantau untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil. Harga sejumlah komoditas seperti daging ayam stabil di kisaran harga Rp30.000 hingga Rp32.000 per kilogram. Dan daging sapi di harga Rp110.000 hingga Rp116.000 per kilogram. Sedangkan cabai pada kisaran Rp17.000 hingga Rp22.000 per kilogram. Bawang merah dan bawang putih di kisaran Rp30.000 per kilogram. Harga ini tidak berbeda jauh sejak awal bulan Ramadan hingga saat ini. Standar mulai awal Ramadan. Tapi sejak awal Ramadan sampai sekarang termasuknya gimana? Tetap stabil atau terus naik? Tetap stabil, tetap stabil, tetap stabil mahal. Karena pasokannya gimana? Tetap lancar atau? Lancar, alhamdulillah. Tapi permintaan sendiri meningkat tersebut? Permintaan agak sepi ini. Tidak, seperti tahun-tahun kemarin itu sudah mahal. Di Bantul, Pemkap Bantul menjamin kenaikan harga bahan pokok tidak akan lebih dari 5% hingga lebaran nanti. Pertama yang saya jamin barangnya ada, pasokannya lancar, stoknya lancar. Pasokan itu artinya yang dari luar masuk ke pasar, stok pasar disistribusi ke, artinya ke pengejar. Itu kita jamin. Kalau yang harga-harga, kalau saya relatif mati berani jamin stabil tapi di angka yang sekarang. Misalnya kayak bawang merah ya di kisaran 30, telur ayam mungkin ya di kisaran 18-20 gitu loh. Kalau daging ayam ya sekitaran 3-2, 3-4. Jadi ini. Kalau saya ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan gitu loh. Tidak akan menembus angka di atas 5%. Selain karena pasokan masih mencukupi hingga 6 bulan ke depan, Pemda DIY juga terus berupaya mengelar operasi pasar murah yang tersebar di berbagai wilayah di Yogyakarta. Ini yang jelas terpantau kecukupan bahan makanan siap. Kemudian yang kedua, salah harga yang ada fluktuasi. Ini salah satu treatmentnya adalah operasi pasar. Operasi pasar kita lakukan hamin 2. Jadi sampai hamin 2 ada operasi pasar untuk kita mempengaruh ya, mempengaruhi supaya harga stabil. Ini yang coba kita lakukan terus. Siap. Artinya untuk 6 bulan ke depan kita siap untuk ini. Sebelumnya, selasa siang tim pemantau inflasi daerah TPID DIY meninjau harga sejumlah bahan pokok di pasar Bringharjo Yogyakarta. TPID DIY optimistis tidak akan terjadi lonjakan harga bahan pokok jelang lebaran karena stok barang mencukupi. Nah dari hasil pemantauan di Bringharjo kali ini, pagi ini, saya melihat masih wajar. Ada cabai merah dan bawang merah cenderung-cenderung naik. Sementara yang lainnya stabil. Sementara kalau bawang putih malah cenderung turun. Ini yang pantauan kita. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa stoknya sebenarnya tercukupi. Oleh karena itu sebenarnya kepada masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan stoknya. Stoknya cukup kok. Meski memiliki kecukupan stok, untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga, Pemda mengajak masyarakat agar berbelanja sesuai kebutuhan harian saja dan tidak melakukan aksi borong dalam jumlah besar. Pemda juga siap juga sewaktu-waktu diperlukan menggelar operasi pasar untuk meredam lonjakan harga. Selamat Lestioro, Sebastian Dimas melaporkan untuk NET.